Setelah menikmati libur panjang lebaran, para ASN di lingkungan pemerintah kota Mataram hari ini tanggal 9 Mei 2022 mulai kembali masuk kerja. Hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran ini dimanfaatkan oleh para ASN untuk menggelar kegiatan halal-bihalal bersama rekan kerja mereka. Selain itu, di hari pertama masuk kerja yang bersamaan waktunya dengan perayaan lebaran topat ini, para ASN pun tidak langsung bekerja. Oleh wali kota Mataram Haji Mohan Roliskana, para ASN ini diizinkan pulang lebih awal agar bisa merayakan dan melestarikan tradisi lebaran topat bersama keluarganya. Haji Mohan Roliskana menyampaikan perayaan lebaran topat sudah menjadi tradisi sendiri bagi masyarakat di Pulau Lombok termasuk di kota Mataram. Untuk itu dirinya pun memberikan dispensasi kerja bagi ASN yang ingin melaksanakan tradisi tersebut. Namun dispensasi kerja ini hanya berlaku pada hari ini. Sementara untuk hari berikutnya, para ASN telah diminta untuk langsung tancap gas bekerja, melaksanakan segala tugas dan takut jawab mereka sebagai abdi masyarakat. Terima kasih telah menonton! Haji Mohan Roliskana mengatakan, pada tahun ini pemerintah kota Mataram sendiri telah memutuskan kembali meniadakan perayaan lebaran topat. Meskipun demikian, pihaknya tidak melarang masyarakat merayakan tradisi lebaran topat dengan berwisata ke tempat wisata religi maupun wisata alam. Terkait hal ini, wali kota pun menghimbau dan mengajak masyarakat untuk tidak bereforia secara berlebihan dalam merayakan tradisi lebaran topat. Masyarakat tetap dihimbau untuk menjaga kondusivitas dan kenyamanan selama berwisata di hari perayaan lebaran ketupat.